Nama saya Tina Maretina, bermula dari inspirasi membuat pertanian yang berkelanjutan, memutuskan pada tahun 2006 memulai pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Setelah menempuh masa kuliah kurang lebih 4 tahun, sejak itulah saya bisa lebih mencurahkan ilmu yang saya dapat saat masa kuliah untuk pengembangan diri. Di samping saya mengembangkan diri, pada tahun 2017, saya membangun sebuah keluarga. Inilah langkah petualangan hidup saya dimulai. Dari berpindahnya tempat tinggal, tinggal di salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dan sudah diculuki sebagai kota seribu industri, yaitu kota Tanggera. Memiliki banyak kesamaan dengan suami, mulai dari pecinta alam sampai menempuh pendidikan di bidang yang sama, akhirnya kami berkomitmen untuk memulai usaha kecil dengan fokus mengembangkan produk dari tumbuhan. Dari ide membuka usaha, untuk bersama-sama menjadikan usaha ini bermanfaat bagi banyak orang, akhirnya Inang berdiri pada tahun 2017. Sebuah nama yang sudah saya persiapkan untuk mencetak produk-produk penggulan. Produk dari Tanaman Torbangun yang bermanfaat untuk mendukung gerakan AC eksklusif untuk bayi, menjadikan produk pertama yang saya buat dalam bentuk kukis, dengan tidak merubah rasa serta bentuk pada kukis umumnya. Seiring berjalannya waktu, saya pun berkolaborasi dengan kelompok wanita Tani Mina, membuat produk Inang yang berinovasi. Selain menekuni bisnis, di sisi lain juga saya seorang ibu yang pernah mengalami fase anak susah makan. Dengan menemukan tumbuhan daun kelor yang kaya akan nutrisi, serta dipadupadankan dengan kaldu ikan teri, menghasilkan produk abon sebagai makan pendampingi keutupan. Kelengkapan pendukung dari sebuah produk menjadi prioritas utama bagi saya. Sudah adanya luku halal, PIRT, serta tanggal baik untuk dikonsumsi di setiap produk Inang, membuat produk bisa bersaing di dunia bisnis. Awal pemasaran yang hanya dari mulut ke mulut, dengan penghasilan pertama pada tahun 2017 sekitar 2 juta, berkembang mengikuti era digital dengan adanya media sosial untuk berbisnis seperti melalui Instagram dan juga Shopee. Selain itu, Inang juga melebarkan sayapnya di tahun 2023, bergabung pada wadah digital yang dimiliki oleh PKK Provinsi Banten, yaitu E-TOKO PKK. Hasil dari perluasan jaringan pemasaran saat ini, Inang bisa menghasilkan 6 juta rupiah per bulan. Berada di titik ini bukanlah suatu hal yang mudah. Langkah demi langkah, setiap prosesnya membangun Inang sesuai makna. Makna nama yang terkandung di dalamnya yaitu Indonesia Menang. Merupakan sebuah doa agar produk yang lahir dari generasi Indonesia penerus bangsa bisa selalu menang, baik di dalam negeri maupun luar negeri.